Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Sipil Bertani Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial singkat Tentang bagaimana cara untuk menyemai biji dari buah salak Yang perlu kalian siapkan itu Tentu saja yang pertama adalah buah salaknya Untuk buah salaknya Kalian bisa menggunakan salak pondok, salak bali, salak gula Ataupun salak jenis lainnya Pastikan buah salaknya berasal dari pohon yang unggul Semisal pohon salak yang menghasilkan buah dengan rasa yang manis Atau buah dengan ukuran yang cukup besar Untuk media tanamnya Kalian bisa menggunakan campuran antara tanah dengan sekamentah Perbandingannya adalah Satu tanah berbanding dengan satu sekamentah Biji salak yang akan kalian semai Tidak perlu diberikan perlakuan khusus Seperti merendam ataupun sebagainya Kemudian langsung saja Tebarkan biji salak yang sudah kalian siapkan Pada permukaan media tanam Jangan lupa juga untuk diberikan penyiraman Hingga media tanamnya itu terasa lembab Ini merupakan penampakan dari biji salak yang berusia 45 hari setelah disemai Terlihat anakan salaknya sudah mengeluarkan daun yang cukup lebar Jika wadah media tanam yang kalian gunakan tidak cukup besar Jangan menebar biji terlalu banyak Karena anak buah salak sendiri itu berukuran cukup besar jika sudah mulai berkecambah Cukup sekian dulu video kali ini Jika kalian suka jangan lupa untuk menekan tombol like-nya Jangan lupa juga untuk dibagikan ke teman-teman kalian Agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini Terima kasih Jangan lupa untuk menonton!